yoi kembali lagi di acara nyocoti bersama dan 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 juga barqa jane ya barqa jane cok anggal eco barqa jane ga iso aneh serai kaya barqa ini anggal barqa jane cok terlalu raksin niwe niwe sampe zumba nyosi 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 gulneriss hehehe ada serakan taso dikit terakhir aku pencegahin hehehe dan akhirnya di episode kali ini balik lagi kedatangan Rizky Bibir seneng banget ada Rizky Bibir disini Kak sopan singgit iya, sorry kalau begitu ngani berarti sopan kak sopan iya kasih lagi, kasih udah komentari mau ga? ngini-ngini Liski Bibir ini ternyata ngekomen akhirnya dikulai pisan selain ini ambil si Vian wuh gila lucu banget lucu banget? iya aku juga lho komenin ya Allah Vian lucu banget bisa mengalahkan Firza Falazang beneran lu juga lu juga lu juga lu juga temu dua kata lu juga padahal aku mikir bisa mengalahkan Megazone atau mengalahkan Monster Ultraman lurus aja soalnya karirnya Firza lucu oke Bibir apa jendengnya misalnya nih jadi aku kepengen gini deh ngang NJJT ini kok aku merasa bosan deh misalnya ngonten ngang studio terus pengen sekali-sekali aku nyoba bikin off-air kan kira-kira misal NJJT gak nah misalnya tertarik pengen nonton pengen nyoba nanti aku ambil tim kreatif bakal mikirnya apa konsepnya tapi aku pengen rukun tertarik si apa enggak misalnya tertarik komen ya bener lu karena emang dengan konsep kayak gini aja udah menarik atau mungkin aku perl experience yang lebih keren mana mas mungkin kan penonton kan gak apa-apa ya misalnya aku kasih masukan dan itu berarti kamu termasuk memiliki konten ini bener jadi misalnya sekali lagi kalau ada punya saran dan masukan NJJT misalnya dikali live atau dikali live itu konsepnya apa enak ya langsung komen ya perintah pertama ya i sakit telingaku sakit telingaku sakit telingaku jadi ada ibu-ibu dikonser terus dia nyanyi kan karena teriak-teriakku sakit telingaku ngunuh kan bener ya iya iya konser nyakini air lah ya enggak masalahnya lapo ibu-ibu yang dikono iya kan enggak sih lapo kenapa dia protesin ngunuh salah mungkin jadi aku salah protes dibikin mbak aku sound man mungkin atau mungkin kan rekamin ini toh sebenernya udah si ibu yang enak ningginin apa ya tapi kan sakit telingaku atau mungkin konyang yang sebelah kaki-kaki aku ngerikiti jadi dicokoti pelan-pelan dicokoti pelan-pelan mungkin bisa jati dikeringin iya kan dikeringin hujim banget coba kita lihat komentar orang-orang seperti apa lagian ibu ngapain ke konser ya ngeternaknya mungkin kok ngeternak lho kan orang itu yang posesif bener loh jadi anaknya aneh terus kayak terbawa arus sampai pergaulan zaman sekarang kan ngering banget tapi gak sampai meluneng tempat konsernya lapo misalnya dicernih itu ya ngapain cak aku misalnya anakku sebesar misalnya ngecap betul aku meluk aku meluk aku sumpah misalkan ya iya gak ngurus pak aku ada acara di club ini melukis itu oh iya kebetulan papa DJ-nya nah jadi DJ-nya sampai anakku itu cuk 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 padahal DJ-nya seperti ini ya iya iya cuk 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 kok gak munih-munih acaranya kok sepihain iya jangan tenang ini iya maksudnya DJ-nya ini hei baling-baling kamu iya hei hei padahal ngamunya padahal hei sakit telingaku hei baling-baling bambu enggak enggak mencari ketenangan di tengah keramaian ya iya saya salah sih iya kan salah kan itu bener mungkin wong aku niatnya harap yoga tapi kok aneh banget aneh banget mungkin itu itu asal itu lapangan umum iya terus tiba-tiba disewa vendor rapiyo promotor kayak konser nangkono ibu yang satu lagi nangkono itu juga yoga nangkono oh bener enggak enggak konfirmasi iya mungkin dia salah informasi jadi ada lapangan A, lapangan B itu ada acara beda di sini itu acara pilates pilates ini acara musik-musikal ternyata ternyata kok musik-musik kayak ngunu akhirnya jadi gak seneng itu untungnya musiknya santai bayangnya misalkan misalkan yang diundang baru gerkil coba nih musik ibu-ibu lagi pilates sampe ngunang musik reggae ya bosan ngek cek 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 kenapa Daji Salman tiga roda ngek cek anjing lucuku gara-gara ekor bangsa ngek ngek cek ngek cek ngek cek ngek cek ngek cek cek ngek cek cek oke next berita berita next viral stasiun MRT Jakarta jadi lokasi Pond Fit dikeluhkan warga kini dihentikan hmm oh oooh uisik banget sih uisik lah ibu berusik banget sih ini dihentikan dari MRT nih MRT dijeru di stasiun ini ini mungkin strateginya mereka awalnya kan dia jalan dijeru kretoy gak diolehi gak diolehi gak diolehi akhirnya dipindahkan gak diolehi iya itu ada yang supirnya mana di sini sih kan tak 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 dan diubungnya malah akhirnya itu kan pake tempat kini tapi saat aku ya di daerah ini emang bener-bener jokoh banget aku pernah waktu anak lunggu-lunggu itu gak diolehi loh apa? ya gak diolehi emang gak diolehi karena kayak bukan tempatnya oh iya karena lunggu sekitar ini pokoknya begel nyanteng gak boleh ini kayak gini boleh di ibarat kan di daerah ini kayak nari-nari tapi ini ruangan peron iya karena misalnya ini 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 jember kan gak ada peron ini ada peron di lokasi waktu ini ganggu ya kak waktu ini ganggu ada yang di luar kota misalnya pesan tiket ee bu saya mau sebelah ini ram haa bu saya mau beli tiket ee zumba bu gak usah gratis gratis haa yaa gak bisa ternyata mungkin nyewa 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 ga hahaha gawain aduh, serakan tuh asuk terakhir aku kecepin asuk, tapi gak pas aja ini yang kasih izin siapa sih bener? ya, pasti yang manajer area itu manajer area MRT itu pasti atau orang dalam yang memang mungkin ibu atau siapanya itu kenal sama orang-orang ini ya, mungkin dia juga peserta si gue mau peserta aktivitas si gue mau eh, di kantor gue aja ya, bener mungkin kan kalau di bidang SDM rendah dibilang, bukan di bidang malu, gak mau kacau mata kalau di bilang SDM rendah marah gak ya? gak masalah ini yang salah sini-sini sini-sini yang salah bener kalau misalnya ada ruangan AC terus ada yang ngerokokan itu gak salah ngerokokan, tapi orang yang ngarang bener gak berarti kan? apa namanya ada yang ngerokokan sampai cengkewisan kalau misal apa? karena orang-orang itu orang jarum ngapain katanya ngerokok itu ngerokoknya gak usah pabrihani ini karena itu kan berbeda ada yang ngerokokan nah ini dia gak cuma ngerokokan jadi dia ngerokokan cengkew digarap, terus begini ada yang ngerokokan cengkew yang gedung karena orang-orang itu sampai ngerokokan gak usah gak sekalian di tengah rel eh, lucu sih misalnya di tengah rel ternyata seperti ini ibu-ibu lagi ibu-ibu lagi sepul penontonnya mana-mana penontonnya penontonnya benteng Takeshi terkadang ada hal-hal hal-hal dalam hidup yang harus kita syukuri karena tidak berhasil apa sih maksudnya ini? iya sih anjing ngeri banget as anjing ngeri banget ya ini di utak ewang itu ya diureng berarti si Liti kan sama-sama ini ya sama-sama gini si Liti gak mungkin ini imajinasi ini nih Dindi tau gak sih anak tulinan getar-getaran kan tau gak sih anak HP jika mau digitar jadi ini enak oke nanti misalkan akan di HP gini kita akan di HP gini di HP gini tak kayak mau digitar ternyata lagi tak hubungi enak enak temenan coba temen coba pas HP neng ngisarin dong-dokan pas neng gak dibijut refleksi gitu temenan coba itu mungkin pikirannya gini dongmu tuh dikretek gak? krek krek masak kok dikretek enggak gak dikrek ini ini dikretek anduk iklu malah aja aja jangkunya doang udah bayangin kalo berhasil pasti sombong kak kak isan yang sombongin ini kan semati anti jokes anti jokes pasti sombong hmm rrrr bisa kan kan dhani kok ya Allah ya Allah main sombongnya wah ini contohnya manu eh ya bener aja bang ini kan ya bener aja bang ya bener aja bang nah itu gak ada salah pak itu bingung kan itu misalnya jendengnya itu bener-bener nyala iya bayangin orangnya mana lo harus nyapang ini tuh kayak gini kayak gini kan kan gini manu ini terus gue ngapang ini kan nanti gue ngecek gedang itu saking ngutinnya mana pindahnya dua iya 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 jadi gue jengkotnya sistem of dawn iya iya kocok kocok bonus 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 oke silahkan bonus masih anak wajan kompor masak kan biasa sih ya iya kan iya kan bisa-bisanya masak ke situ masuk masak ke situ masak ke rata gak jelas enggak cangkembang itu menutupi motor coba dikikis titik dulu apa loh ya bisa-bisanya masuk ke situ oke coba kita lihat yuk wajan bimoli tekos yang ini apa cintanya apa cintanya iya ini bingung nih apa cintanya kan cilik banget tuh melbu oh iya tekos itu misalnya bisa selah-selah ya aku bisa apa jenisnya tepuk tangan gini aku haaah ini 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 gak masuk akal dear beast bestie your video is viral now oke hello guys dah kata kok bisa sih kok bisa nondok penyu sih ini kok bisa nondok penyu sih kok bisa nondok penyu sih sejak kapan cunli sejak pinter pinter main sosmed kok bisa nondok penyu sih iya ya Allah kok itu kayak burung poyo gitu kayak kok itu mau diterus kan itu udah dikelalawar sih sulap tanya tadi kata mas Lenin kok bisa nondok penyakit kok bisa nondok penyakit kok bisa nondok penyakit responnya apa ya yang kata mas Lenin wuuhuhuhuhu waduh segitu lorok apa ya karena macet gak jelas ya karakter macet ngundok kok salah mu iya sih kok salah milik karakter gini 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 tapi kesok sesantai-santai aja lah sesantai-santai si ekotisok verbalisok ayo kira next episode aku bakal sering oh iya next episode Rizky Bivit bakal lebih lucu nanti 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 minggu depan oke hikmahnya atau memang demotivator sebenernya apa maksudnya karena dia mencoba memberikan sebuah pesan yang tidak terselubung yang tidak tersirat jadi inilah ciri-ciri sebuah kegagalan bukanlah sebenernya bukan kegagalan kaya lagu india enggak lah itu dia kegagalan bukanlah hal yang menyulitkan buat kita itu bisa jadi motivator dikat ayo seinget itu ya bangsa dikat ayo bye 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 bye